Arus balik libur tahun baru di Terminal Kembang Joyo diprediksi meningkat dua hari ini, dan puncaknya diprediksi sore ini. Terlihat adanya mobilitas 160 hingga 170 bus di tanggal 31 Desember lalu, dan puncaknya di 1 Januari sore hari nanti. Kondisi ini jauh berbeda dibanding tahun lalu, lantaran sepinya mobilitas bus imbas pandemi COVID-19. Sementara pada hari biasa, mobilitas bus di angka 100 unit. Meskipun demikian, mobilitas bus ini belum bisa mengalahkan presentase ketika arus mudik lebaran yang mencapai angka 90 persen. Sementara arus mudik akhir tahun hanya bertengger di angka 50 persen. Staff administrasi Terminal Kembang Joyo Sofian Afandi menuturkan, wilayah Cepodetapek dan Cukja masih jadi penyumbang destinasi terbesar, baik arus mudik maupun balik. Pihanya berharap ke depan dapat ada penambahan sarana-prasarana seperti halte, tempat parkir, guna meningkatkan pelayanan terhadap pengguna moda transportasi bus. Tim Liputan, Cahaya TV